Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi sama saya, yaitu di channel Ilham Tambusai di tutorial ke-38 ini. Baik, jadi langsung aja, di tutorial ke-37 sebelumnya itu kita membahas tentang Constance Edge Fillet. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Variable Size Fillet. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Jadi, langsung aja. Kalau seandainya teman-teman menggunakan Constance Size Fillet itu, biasanya garis fillet yang dihasilkan dari garisnya akan konstan dari ujung ke ujung. Nah, tetapi terkadang teman-teman ingin membuat sebuah fillet yang di mana antara di atasnya dengan di bawahnya itu berbeda ukurannya. Nah, gimana sih caranya? Di sini ada fitur yang fillet, yang namanya itu Variable Size Fillet. Jadi, cara penggunaannya kita langsung praktikin aja. Kita tinggal klik di bagian tipenya, Variable Size Fillet. Kemudian, sama seperti sebelumnya, teman-teman memilih garisnya. Nah, namun, di sini teman-teman memiliki akses lebih untuk mengedit dari setiap titiknya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tiga titik di mana dari titiknya itu bisa diatur di sini. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin mengaturnya menjadi 4 atau 5 atau lebih bahkan. Jadi, teman-teman bisa men-settingnya. Kalau yang di bagian di sini, saya rasa teman-teman bisa menonton video sebelumnya untuk penjelasannya. Kemudian, di sini seperti sama, kita menggunakan simetrik. Dan, jadi, di sini untuk normalnya. Jadi, settingan setiap titiknya awalnya adalah di bagian ini. Namun, kita bisa memiliki akses untuk men-setting di setiap titiknya. Saya contohnya seperti ini. Di titik ini, saya membuatnya dari titik atas ya. Kita praktikin dulu dari titik atas itu adalah 5 mm. Kemudian, di titik tengah, saya ingin mengubahnya menjadi 10 meter. Jadi, caranya saya cukup double-click atau dua kali klik di titiknya dan ubah ukuran radiusnya. Nah, kemudian di bagian titik bawah, saya ingin mengubahnya menjadi 15. Jadi, ketika hasilnya itu, maka akan berbentuk seperti ini. Kalau kita oke kan. Nah, sometimes bentuk seperti ini akan teman-teman butuhin di dalam sebuah penggambaran sketsa di mana antara titik dalam satu garis itu ukuran fillet-nya berbeda. Nah, di sini kita bisa menggunakan variable fillet ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan video tutorial ke-38 ini. Saya Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.